Intro Musik Intro Intro Musik Intro Intro Hari ini kita akan mempelajari 2 materi yakni pecahan dan bilangan berpangkat selanjutnya sudah tambah-tambahan, sudah kurang-kurangan cara tambah-tambahan dan cara kurang-kurangan itu sama nah lalu bagaimana dengan kali-kalian? kali-kalian caranya berbeda nah kita coba 2 per 3 dikali 3 per 4 cara mengerjakannya yang atas sama yang atas yang bawah sama yang bawah 6 per 12 pak 2 dikali 3 berapa tuh? 6 6 6 3 dikali 4 berapa tuh? 12 12 12 pak kayak gitu doang? sama dengan 2 pak sama dengan 2 pak? ntar dulu, sampe sini dulu fuk sampe sini dulu ya jangan dulu kecepatan oke pak coba lagi nih buat 2 orang eh 3 orang deh 5 x 7 35 ya pak? yang mau ngerjain? siapa aja? saya pak saya pak saya pak saya pak siapa tuh? saya pak omat arka pak arka tunggu ya arka ya arka oke 1 2 orang lagi enggak saya kevin pak yang kedua pak eh kevin udah tadi saya pak temennya yang lain saya pak oh dika boleh dika tapi kalau yang lain enggak ada yang mau kevin mah boleh-boleh aja saya pak siapa tuh? 4 35 saya pak kalau ii nah jelas mah udah yang lain gantian 1 orang lagi buat yang mau saya pak boleh may 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 liya oke sekarang yang pertama tadi si siapa tadi ya? muhammad arka ya? iya pak oke silahkan muhammad arka berapa tuh? 2 x 1 2 5 x 7 35 jadinya 2 x 35 betul thank you arka yang kedua tadi siapa? aku lupa lagi saya pak eh dika ya dika coba dika berapa dika? bisa 3 x 6 3 x 6 18 pak betul terus 4 x 7 28 pak 28 betul terima kasih dika yang ketiga may halo 5 x 7 35 betul terus 8 x 3 24 pak betul terima kasih may ada teman-teman yang lain ada kendala atau pak gak ngerti pak setnya gak ngerti ada yang belum ngerti maksudnya pusing 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 cet aja gunakan ini akuran suara suara suaya pas saya suaranya patah-patah ya gak apa-apa Yogi nah ini materi kali-kalian nah kali-kalian ini kalau angkanya terlalu besar kadang kita suka disederhanakan jadi bisa disederhanakan bagaimana cara menyederhanakannya macam-macam caranya ada yang kayak gini contoh ya saya kasih contoh misalkan kayak gini 2 kali 1 berapa teman-teman 2 3 kali 4 12 12 masih bisa disederhanakan gak nih bisa pak bagi 2 bisa bagi 2 pak bagi 2 6 1 1 1 12 6 6 caranya dikerjain dulu baru disederhanakan jadi cara pertama dikerjakan terlebih dahulu baru disederhanakan disimplify atau cara kedua cara kedua itu disederhanakan dulu baru dikerjakan contoh nih contoh nih kita lihat 2 sama 4 bisa dibagi berapa nih 2 2 pak oke 2 dibagi 2 2 dibagi 2 1 1 1 4 dibagi 2 2 2 2 2 baru dikerjain 1 x 1 1 1 3 x 2 6 6 6 jadi kalau cara yang pertama itu kerjain dulu baru disederhanakan kalau cara yang kedua sederhanakan dulu baru dikerjain mau pakai yang mana terserhana kamu kamu punya cara yang ketiga ya silahkan aja gak ada masalah cara yang manapun contoh lagi ya kayak gini nih misalkan angkanya agak gedean deh biar mereka pusing rapisan apalah bisa rapisan misalkan kayak gini kalau pakai cara yang tadi boleh pak boleh mau yang mana aja boleh 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 mau yang mana disederhanakan dulu yang pertama aja pak yang pertama berarti 10 x 4 iya pak ya boleh 40 ya 40 terus bawahnya 8 x 15 120 pak 120 coret 0 nya seret seret 4 x 12 dibagi berapa tuh 2 2 4 x 2 2 2 6 bagi 2 lagi pak bisa pak bagi 2 lagi bisa pak bagi 2 lagi bagi 2 lagi 2 bagi 2 1 1 6 bagi 2 3 3 3 3 bisa kayak gini pak saya mau pakai cara kedua coba kalau pakai cara kedua yang mana sama yang mana yang disederhanakan 4 x 8 boleh dibagi berapa bagi 2 bagi 2 bagi 2 berapa 2 8 bagi 2 berapa 4 ada yang masih bisa dibagi lagi enggak 10 10 sama 2 ada 2 kan di atas sama yang di bawahnya 10 sama 15 dibagi berapa 5 bagi 5 pak bagi 5 10 bagi 5 2 2 2 bagi 5 3 3 boleh dikali 2 x 2 4 pak 4 4 x 3 8 12 12 12 pak balik lagi ke sini ya jadi cara yang manapun terserah kamu lebih suka yang mana cara pertama cara kedua yang mana aja boleh yang penting jawabannya ya bener contoh misalkan ada yang naik motor ada yang naik angkot ada yang diantarin sama orang tuanya ada yang pakai gojek ada yang pakai grab macam-macam caranya bagaimanapun itu caranya yang penting sampai ke tujuan jangan lupa dinikmatin enjoy pokoknya oke sampai sini perkalian ada yang ditanyain dulu tidak ada pak oke lanjut tidak ada nah ini yang paling sulit pembagian karena orang kebanyakan gak suka bagi-bagi jadi pembagian paling penting salah satu yang penting lah ya nah pembagian itu ada contohnya kayak gini nih 3 per 4 dibagi 2 per 5 yang kalian perlu perhatikan adalah yang sebelah kanan yang saya tanda kotakin biru kalau pembagian itu sama aja kayak yang ini ditulis lagi ditulis lagi 3 per 4 nya kemudian tanda baginya berubah menjadi tanda kali lalu yang dikotakin biru berbalik terbalik dibalik sengaja dibalik jadi berapa kalau dibalik 5 per 2 balik lagi caranya ke yang tadi kali-kalian jadi berapa tuh 15 per 8 pak 15 per 8 iya betul jadi cuman kalau pembagian itu cuman yang ini dibalik udah gitu doang yang sebelah kanan jadi cuman dibalik doang ya pak yang paling belakangnya pak iya betul cuman yang belakang ada doang dibalik kita coba 3 orang yang mau eh lu habis bentar bentar saya lagi boleh gak pak hah kenapa kenapa saya lagi boleh gak pak gantian dong kasian temannya nanti kalau temannya gak ada yang mau boleh dah kalau gak ada yang mau ya kalau masih ada yang mau mau gak ada yang masih utama pak kepen lagi niat kok lagi apa lagi niat lagi niat lagi niat belajar kepen harusnya niat belajarnya banyak jangan-jangan sekali doang sama guru yang lain juga tunggu set 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 kenapa tadi keluar oke eh sudah terlihat belum blank white belum pak sudah pak sudah sudah tak ter tak 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 Oke tiga orang Siapa yang mau Saya pak yang pertama pak Boleh Mohamad Pirja yang pertama Tahan ya jangan langsung dijawab Dua orang lagi Udah nemu jawabannya Dua orang lagi Kalau gak ada yang mau Dikasih ke yang mau Iya pak Misalnya Tiga per dua Dua orang lagi Betul Tiga per dua betul Tiga per dua Tiga per Tiga per dua Dua lagi Kasih deh Oh boleh boleh Faraj Satu orang lagi Tiga kali tiga sembilan Empat kali dua Satu orang lagi Kalau gak ada Ya boleh lah yang lain lah Yang udah Yang udah ngerjain juga boleh deh Terpaksa ini mah Saya pak Boleh 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 Siap Oke Mohamad Pirja Silahkan Tiga kali tiga sembilan pak Jangan gitu dulu Tiga per empat Dikali Tiga per empat Dikali Tiga per dua Sama dengan Tiga kali tiga sembilan Tiga per empat Empat kali dua Delapan Sip Empat sembilan Terelapan Sip Terima kasih Pirja Sama-sama pak Yang kedua Tadi Paraj Lima per enam Dikali Tiga per empat Tiga per empat Tiga per empat Tiga lima Per Dua belas Sip Terima kasih Paraj Lanjut Balqis Balqis Empat per lima Dibagi dua Per sembilan Sama dengan Empat per lima Dikali Sembilan Per dua Sama dengan Tiga puluh Per sepuluh Coba disederhanain 18 Per lima 18 Per Lima Oke Terima kasih Balqis Sama-sama Sampai sini Teman-teman Ada yang Belum ngerti Ada yang Belum ngerti Atau Sudah ngerti Pangerti pak Gampang lah EZ 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 Atau GG